Selamat datang di channel saya, Aroji Buayuti. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran tentang Microsoft Office Excel. Teman-teman, bagaimana teman-teman membuat sheet di sini? Sheet dengan nama dan juga warna sesuai dengan kebutuhan. Saya akan ajari caranya bagaimana membuat seperti ini, teman-teman. Nah, caranya bagaimana kita misalnya bekerja di lembaran kerja baru. Nah, teman-teman, di sini ada tanda plus di sini. Kalau pengguna Microsoft Office, mungkin versinya di bawah 365, mungkin mirip-mirip ya teman-teman. Ada tanda plus di sini. Atau paling tidak, keli kanan nanti ada bagian add sheet di situ ya, teman-teman. Nah, kita fokus di bagian 365. Nah, teman-teman, misalnya teman-teman ganti namanya ini. Misalnya data 1. Misalnya data 1, kemudian data 2. Kalau kita klik ini ya, tanda plus ini langsung dia bertambah ya. Sini ya teman-teman ini. 2. Nah, ini ya teman-teman ya. Klik, baru klik 2 kali di sini baru ganti namanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman, bagaimana cara mewarnai-nya sesuai dengan kebutuhan? Caranya begini, ya klik kanan, baru pilih warna sesuai dengan kebutuhan. Misalnya warna merah, ini misalnya warna kuning, atau warna orange lah misalnya. Kemudian ini misalnya warna hijau, ya misalnya ini warna hijau. Oke, jadi sudah jadi nih teman-teman. Demikian teman-teman cara menambah sheet dan mewarnai sheet ya. Jadi sebenarnya di sini kita belajar cara menambah sheet, mengubah nama sheet, dan mewarnai sheet di Microsoft Office Excel. Demikian teman-teman, sampai jumpa dan tetap semangat. Boleh subscribe dong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.